Intro Yang jadi sumber dari permasalahan adalah pemimpin Jika pemimpinnya benar, tentu bawahannya juga akan ikut benar Basuki Cahyapurnama Ingin melihat konsistensi seseorang? Gampang Di era media sosial seperti sekarang, tinggal lihat saja sepak terjangnya Baik di pemberitaan, laman media sosial seperti Instagram, Facebook, atau Twitter Nah, betulkah orang tersebut konsisten? Mari kita lihat sama-sama Orang yang dimaksudkan di sini adalah Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta sekarang ini Contoh yang ingin diambil adalah Persoalan Transparansi Pada Desember 2016 lalu, ketika ia mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI berpasangan dengan Sandiaga Uno Anies menekankan pentingnya transparansi, khususnya penyusunan anggaran Meski sudah hampir 3 tahun berlalu, rekam jejak pernyataan itu masih dapat kita temukan di laman pencarian Berikut kutipannya Menurut Anies, transparansi jadi kunci pemerintahan yang bersih Dituliskan di sana, bahwa calon Gubernur DKI Anies Baswedan akan fokus mewujudkan pemerintahan yang bersih bila terpilih kelak Dia menjanjikan akan melakukan transparansi anggaran pada masyarakat Transparansi akan menjadi kata kunci dalam pengelolaan pemerintah ke depan Ujar Anies saat berada di rumah Jenderal Purnawirawan Joko Susanto Di Jalan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur pada 8 Desember 2016 Anies akan membuat aplikasi yang dapat dengan mudah diakses warga Hal ini sebagai usahanya menunjukkan transparansi mengenai anggaran Kemudian, poin penting lainnya adalah Janji komitmen Anies terkait pemberantasan korupsi Masih dalam berita yang sama Anies memberikan pernyataan Dan kita ingin kita punya komitmen pada persoalan pemberantasan korupsi Bukan statement, tapi langkah Dan kita akan pastikan Jakarta ke depan, Jakarta yang transparan Yang bersih dan berpihak kepada kepentingan publik Transparan bila tidak berpihak pada kepentingan publik Maka tidak berintegritas Begitu katanya hampir 3 tahun lalu Waktu berlalu, musim berganti Bagaimana dengan Anies setelah menjabat sebagai gubernur DKI? Bagaimana pula dengan kasus yang akhir-akhir ini mencuat terkait Barbarnya penyusunan rencana anggaran pemprov DKI Jakarta? Untung ada anak-anak muda PSI yang sekarang duduk di kursi DPRD DKI Mereka lah yang menemukan anggaran-anggaran jeleneh Mulai dari anggaran 82 miliar rupiah untuk pengadaan LEM AIBON Lalu, PSI juga menemukan anggaran pengadaan ballpoint sebesar 124 miliar di suku dinas pendidikan wilayah 1 Jakarta Timur Selain itu, anggaran 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di dinas pendidikan Lalu, ada beberapa unit server dan storage dianggarkan senilai 66 miliar rupiah oleh dinas komunikasi, informatika, dan statistik Temuan ini kemudian diperkuat oleh Indonesia Corruption Watch atau ICW ICW menemukan draft anggaran pengadaan LEM AIBON di pomprov DKI tak hanya sebesar 82 miliar rupiah Draft yang didapat dari berbagai sumber ini Tertulis anggaran pengadaan LEM AIBON mencapai 126 miliar rupiah LEM AIBON tidak hanya 82 miliar rupiah Itu hanya satu item pengadaan Tapi, kami temukan ada 126,225 miliar rupiah dalam 15 pengadaan Kata peneliti ICW, Almas Safrina di kantornya Kalibata, Jakarta Selatan pada Senin lalu Ternyata, bukan hanya LEM AIBON saja ICW juga menemukan anggaran pengadaan ala turis pulpen yang berjumlah lebih dari 123 miliar Dalam data yang diterima ICW, anggaran pulpen itu tembus hingga 678,87 miliar rupiah Temuan ICW terus berlanjut dalam pengadaan barang-barang lainnya Temuan tersebut seakan mengkonfirmasi apa yang sudah diungkap oleh teman-teman PSI di lapangan Lalu, bagaimana respon Anis terkait temuan-temuan tersebut? Dilansir dari cnnindonesia.com Anis berdalih pada tahap awal Satuan Kerja Perangka Daerah atau SKPD Biasanya akan menganggarkan terlebih dahulu sebuah kegiatan secara garis besar Dan jumlah dana yang diputuhkan Anis mengatakan, karena komponen yang terlalu detail, banyak terjadi keteledoran Disinilah celah banyak komponen atau detail anggaran yang asal dimasukkan Karena terlalu detail di level komponen itu, ada beberapa yang mengerjakan dengan teledor Teledor itu artinya asal ada dulu anggaran Toh, nanti diverifikasi dan dibahas Di ujung tidak akan begitu Tetapi yang penting anggarannya misal 100 juta rupiah itu sudah terpenuhi Ujar Anis Lantas, apakah dengan demikian cara memasukkan anggaran seperti ini bisa dilakukan? Untuk kemudian nantinya direvisi kembali? Sekjen Fitra atau Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Misbah Hasan menuturkan, kesalahan pertama dari penyusunan KUAPPAS adalah Tidak memenuhi ketentuan PP12-2019 tentang pengelolaan keuangan daerah Yang mengharuskan rancangan KUAPPAS diserahkan gubernur pada DPRD Paling lambat pada minggu ke-2 Juli Ketentuan tersebut pula yang mengharuskan paling lambat pada minggu ke-2 Agustus KUAPPAS telah disepakati oleh Dewan dan Gubernur Artinya, proses pembahasan KUAPPAS DKI yang masih berlangsung sekarang ini Telah melanggar aturan main dalam PP12-2019 Sedangkan kesalahan kedua, lanjut misbah, mengenai transparansi DKI tidak memudahkan akses masyarakat untuk turut memantau anggaran Hal ini mengundang kecurigaan yang besar bagi publik Jika sejak awal transparansi diterapkan, setidaknya ke depan tidak ada kegaduhan Harusnya, masyarakat diberi ruang menyisir anggaran-anggaran yang dianggap janggal Karena itu tugasnya masyarakat Tugas wakil rakyat juga, bebernya Nah, jadi jelas, high click-nya adalah tidak adanya transparansi Yang menarik adalah ulasan dari situs berita kontan.go.id Yang membandingkan transparansi anggaran di zaman Acokowi, Ahok, dan Jarod dengan zaman Anis Jika di periode ketiga, gubernur tersebut rencana anggaran diunggah ke situs abbd.go.id Situasinya berbeda dengan anggaran tahun 2019 Dan paling parah untuk anggaran 2020 Di sana tertulis, sampai dengan tahun 2018, semua draft di setiap tahapan penganggaran itu masih rutin diunggah Satu persatu ke dalam situs abbd.jakarta.go.id Situasinya mulai berbeda untuk anggaran tahun 2019 Dalam situs yang diakses pada Rabu 30 Oktober malam, draft yang diinput ke dalam situs adalah RKPD, KUA-PPAS hasil pembahasan bersama DPRD DKI, ABBD, dan ABBD perubahan Tak ada draft KUA-PPAS versi sebelum pembahasan DPRD DKI Jakarta Rencana penganggaran-anggaran untuk 2020 lebih parah lagi Tidak ada satupun rencana anggaran untuk tahun 2020 yang diunggah ke dalam situs tersebut Padahal, saat ini Pemprov dan DPRD DKI Jakarta sedang melakukan pembahasan KUA-PPAS Iya, dengan fakta-fakta yang semakin mencuat ini apalagi alasan anis Saya jadi teringat kata-kata John Maxwell Seorang pemimpin adalah orang yang mengetahui jalan Melewati jalan tersebut Dan menunjukkan jalan itu untuk orang lain Sampai jumpa di video selanjutnya